Seorang warga di Kabupaten Cianjur tewas di dalam sumur. Korban tewas saat akan menggali sumur untuk mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Diduga korban tewas akibat gas beracun yang ada di dalam sumur. Jasad Amud 60 tahun akhirnya dapat dievakuasi dari dalam sumur oleh petugas dibantu warga setempat. Isa keluarga pecah saat jasad korban diangkat dan dibawa ke rumah keluarganya di Kampung Cigale, Desa Panjendangan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Tangis keluarga pecah saat polisi dan warga mengangkat jasad korban dari dalam sumur dengan kondisi korban sudah tidak bernyawa. Menurut keterangan keluarga, sebelumnya korban hendak menggali sumur yang sudah kering untuk mendapatkan air bersih karena warga kesulitan air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Diduga karena itu ada gas beracun, sehingga masyarakat mencoba menurunkan sekor ayam di pertengahan sumur itu, langsung ayam juga mati. Selanjutnya setelah kita cek TKP sambil menunggu, kita bersama warga masyarakat melakukan evakuasi dengan cara manual. Alhamdulillah jasad korban dapat diangkat ke dalam sumur. Saat masuk ke dalam sumur, korban merasakan sesak nafas dan sempat keluar dari sumur dan mengeluh sesak. Namun korban memaksa masuk kembali ke dalam sumur untuk menggali. Setelah beberapa jam tidak ada kabar, korban kemudian ditemukan tewas. Sementara itu dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diduga korban tewas akibat adanya gas beracun yang ada di dalam sumur.